Assalamualaikum, jumpa lagi di video aku Halo apa kabar semua bunda-bunda teman-teman semoga semuanya yang baru mbakabung ataupun nonton video aku diberi rezeki kesehatan panjang umur dan diselesaikan segala hajat ataupun urusan-urusannya dan di kesempatan kali ini saya berbagi keserian lagi ya teman-teman ini ceritanya di malam hari, saya bikin oseng tumis kangkung kayak gitu ya teman-teman saya kasih saori saus tiram kayak gitu dan juga saya goreng ikan mujair kayak gitu ya teman-teman hasil mandi suami, dapet satu saya belajar di dua dan tak lupa juga saya kemarin paginya itu harusnya itu saya upload, saya bikin rawon sendiri ya teman-teman, dan balungan dan cuma dagingnya itu satu on kayak gitu ya teman-teman pokoknya menyesuaikan budget belanjaan aku ya teman-teman yuk yang baru gabung jangan lupa tekan like subscribe, komen, and share aktifkan juga notifikasi loncengnya ya teman-teman dan di kesempatan kali ini saya berbagi belanjaan sharing-sharing kegiatan sehari-hari ya teman-teman kegiatan sebagai ibu rumah tangga dua anak ya teman-teman dan di kesempatan kali ini saya prepare belanjaan ya teman-teman dan ini hari ini saya rencananya mau bikin sayur asam sama ikan bandeng kayak gitu ya teman-teman dan bandengnya itu di tempatku sekitar 23.000 satu ekor kayak gini ya teman-teman dan ini manual saya kipasin dan saya panggang di areng kayak gitu ya dan sambil nunggu ikan bandengnya saya juga masak sayur asam dan ini isinya cuman sayur asam kacang panjang dan juga apa ini namanya kalau kayak gitu ya teman-teman gubis kalau di tempatku yuk yang baru gabung jangan lupa tekan like subscribe-nya ya teman-teman terima kasih banyak yang selalu mendukung, mensupport channel aku ya semoga bisa berkembang kayak ibu-ibu bunda-bunda yang lain ya teman-teman dan di kesempatan kali ini saya berbagi memasak sederhana dua menu kayak gitu ya teman-teman dan ini sengaja saya cepetin kalau gak salah itu nanti biar gak bosan aja ya teman-teman dan kalau dibagi hari ini kalau saya biasanya itu antar sekolah anak dulu baru kalau yang besar itu ada di rumah jadi saya agak nyantai kayak gitu ya teman-teman dan pak suami itu berangkat kerjanya itu jam 9 jadi bangun tidur jam 9 pas tadi sudah matang alhamdulillah di hari jumat ini saya mengupload video ke youtube ya teman-teman dan semoga ada yang nonton walaupun tidak ada pokoknya gak sia-sia berkarya di dunia per youtube-an ya teman-teman dan doain aja teman-teman semoga video saya bisa berkembang kayak channel yang lain bisa menghasilkan uang walaupun masih ada di rumah kayak gini ya kegiatan ibu rumah tangga video receh kayak gini ya dan di kesempatan kali ini saya hanya berbagi sharing kegiatan aku kayak belanjaan memasak sederhana dan juga saya tak lupa ini saya share di belanjaanku ini seribu ya teman-teman gak tau kok dapet banyak asemnya lagi murah mungkin dan juga saya beli kol di tempatku ini dua ribu dan kacang panjangnya itu dua ribu biasanya saya beli kalau udah musim panen kayak gini biasanya lima ribu itu satu kilo teman-teman dapetnya empat puluh lah murah dan ini juga saya beli di tukang sayur yang video aku yang awal itu ya teman-teman saya fotoin jadi belanjaan itu kalau saya belanja itu setiap hari dan itu jamu kuning buat kunyit saya akan juga jualan dan ini saya share ini empat ribu di tempatku pokoknya kalau saya itu setiap hari belanja ya teman-teman deket sih kalau sekitar tiga kilometer kayak gitu ya pokoknya ini selesai anak sekolah biasanya yang besar itu saya gak bekalin makan dari rumah baru saya beli di kantin kayak gitu ya dan bandengnya itu yang saya panggang ya teman-teman saya beli kayak gitu jadi kayak kresean kayak gitu ya teman-teman itu enak banget ternyata dan ini juga bekal untuk nasi sama siang ataupun sore pokoknya ini teman-teman pokoknya saya bagaimana saya mengolah keuangan tetap bersyukur apa yang kita miliki saat ini dan jangan pernah bosan-bosen mohon dukungannya jangan di skip nonton minimal 1-5 menit aja ya teman-teman gak apa-apa dan abaikan pisau saya yang agak luntur kayak gini ya teman-teman pokoknya kalau saya beli di online itu pilih-pilih yang murah pokoknya sesuai budget saya kalau di rumah itu 1 minggu kayak gimana ya 1 minggu itu belanjaan 1 minggu harus setiap hari dampak suami itu kalau bayaran atau gajian itu setiap hari Sabtu kayak besok itu Sabtu gajian jadi saya usahakan 1 minggu itu penuh pokoknya total 1 bulan sekitar UMR sekitar 4 juta itu pun sudah belanja arisan kayak gitu ya teman-teman dan sharing-sharing aja kegiatan aku semoga saya juga istiqomah bisa prepare belanjaan dan juga kalau di rumah saya itu bikin jamu sinom kayak gitu ya teman-teman dan ini tampilannya sengaja saya videoin biasanya setiap hari itu 2 hari sekali saya bikin jamu kayak hari ini itu mau habis ya teman-teman cuman saya nunggu besok ya teman-teman insya Allah saya bikin jamu kuning lagi dan semoga saya juga bisa rutinitas setiap hari seni rabu sama jumat ya teman-teman kadang ini pun aja nunggu renggang waktunya ya teman-teman baru bisa ngerekam video ngedit video kayak gitu ya saya jadikan satu pokoknya perjuangan saya itu tahun 2019 ya teman-teman saya mulai meniti karir itu pun belum gajian ya teman-teman semoga saya bisa menyusul kayak yang lain saya bisa 10 dolar itu bagi saya susah banget kalau teman-teman yang lain aku lihat itu ya Allah 10 dolar itu satu bulan sudah mencapai ya teman-teman kalau aku gak tahu ya pokoknya saya rajin upload walaupun sepi ataupun rame saya usahakan setiap hari Senin Rabu sama Jumat ya teman-teman dan walaupun video aku receh kayak gini prepare belanjaan kayak gitu ya teman-teman saya usahakan setiap hari Senin sampai Rabu Jumat ini pun aja satu minggu dua kali ya teman-teman saya gak konsisten jadi gimana ya pokoknya saya sempetin walaupun 10 menit 5 menit pokoknya saya tetap upload kayak bunda-bunda yang lain jadi kalau youtube itu bisa merekomendasikan video aku ke yang lain kegiatan ibu rumah tangga memasak masakan sederhana masakan rumahan pokoknya kayak gitu aja ya teman-teman dan ini video belanjaanku yang kemarin yang hari Rabu mau aku share mau aku upload gak ke video maksudnya gak ke edit ya teman-teman jadi saya jadikan satu aja pokoknya saya umek kayak gitu ya teman-teman pokoknya jangan pernah bosen-bosen nonton video aku ambil sisi positifnya aja buang sisi negatifnya aja ya teman-teman dan Alhamdulillah bisa sharing kegiatan aku hari ini Jumat Berkah Barakallah ada sedikit rezeki Alhamdulillah pokoknya rezeki kita itu gak tertukar lah pokoknya kalau sudah rezeki mau kemana lagi pasti kita kalau hari ini ada rezeki pasti ada rezeki Alhamdulillah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati